Kayak terlalu mengecilkan persoalan, sudah tahu jadi KPU bawa selu berat, kenapa masih daftar gitu ya, padahal nggak di situ persoalan. Kalau dibalik kan, orang semacam ini, pahlawan, dalam situasi orang takut, apalagi melihat honorariumnya, mau, itu luar biasa, nggak ada respectnya terhadap keadaan. Oke lah, tapi begini juga Mbak Titi, kita sarankan sebenarnya kepada penyelenggara pemilu, di rekap di sekitar saya, PPK, itu kan saya lihat memang kasian sekali. Jodut-jodut begini gitu ya, orang lagi ini, tiba-tiba ngantuk. Saya sarankan kemudian, kenapa sih nggak ada semacam STMG juga di sini, susu telur marujain. Iya, saya ekspresif ya sama sejumlah orang, sebar gitu ya. Lalu ada juga, kenapa sih misalnya KPU, kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Di suatu waktu saya tanyakan itu kepada salah seorang takabung sekarang, sudah pernah. Tapi saya tanya juga nggak ada. Bahkan, saya sarankan, tapi di level lokal, tapi nggak ada berlanjut juga. Kalau tidak, cobalah undang tunas harapan. Mbak Titi tahu tunas harapan? Apa itu, Mas? Teman-teman tunas netra, yang bisa pijat, yang bisa refleks, itu kan bisa meredakan ketegangan. Barang sejenala lima menit lah, sambil kemudian STMG lalu direleks. Kakinya diselonjol, olahraga kawan juga begitu. Lalu puskesmas, mobil puskesmas, standby dan on call, kalau ada apa-apa. Jadi segala sumber daya negara itu dikerahkan untuk suksesnya pemilu ya? Betul. Regulator, KPU di level pusat, harus mengatakan itu. Demi apapun, ketika sekepingnya warga negara harus diselamatkan. Apalagi ini tugasnya jelas memproduk para penyelenggara negara yang menentukan arah perjalanan bangsa. Kreatifitas seperti itu. Maka anggota kami, anggota bawasnya memang harus punya awasan luas. Tidak semata urusan teknis pemilu. Bukan sekedar tukan, tapi juga desainer dan arsitek. Istilah saya, Mbak Titi mungkin tidak suka, jangan seperti kelede bawa kitab. Kelede itu lambang kedunguan, kitab lambang kemuliaan. Tidak tahu bahwa itu yang diempan adalah kitab suci misalnya. Betul, betul. Cara berpikirnya. Kira-kira gitu Pak. Saya sudah sarankan begitu. Tapi ya tentu terbatas. Saya juga sudah tidak anggota. Pemilu bukan sekedar business as usual. Rutinitas menerjemahkan teks-teks secara istilahnya itu pragmatis ya. Tetapi bagaimana kemudian modalitas teks itu menjadi terobosan yang sesuai dengan konteks itu. Tapi masalahnya Mas NHS tidak semua orang berani. Apalagi ketika berhadapan dengan, mohon maaf gitu ya, orang yang memilih mereka. Atau kalau kemudian berpikir, oh periodenya baru satu periode nih. Pengen periode kedua. Itu agak genit sedikit ya. Ini benar-benar didengar sama teman-teman pengambil kebijakan ya. KPU, Pak Waslu, pembentur undang-undang, pemerintah. Karena dia memfasilitasi administrasi anggaran gitu ya. Dan juga partai politik dan peserta pemilu yang lainnya. Nah, itu pertama Mbak. Yang kedua adalah soal masa jabatan. Apa yang Mbak Diti pikirkan? Dalam situasi gimana gitu ya, tahapannya oke, lalu kemudian harus berganti. Suksesi di... Apa yang Mbak Diti bisa jelaskan? Hari belakangan ini bicara masa jabatan bisa macam-macam taksirnya. Mas NHS satu masa jabatan presiden, satu masa jabatan penyelenggara pemilu. Oke, oke. Karena kalau yang itu juga lagi rame, kan? Itu biar nanti kita ke penuh waktu bikin acara sendiri. Ya, secara objektif ya. Ini apa... Memang kalau dari kalkulasi kami itu di Perludem sejak lama membahas soal penataan jadwal rekrutmen penyelenggara pemilu. Karena rekrutmen penyelenggara pemilu yang berserak itu tidak memberi insentif yang maksimal dalam menguatkan kapasitas penyelenggara pemilu dan juga kurang berkontribusi terhadap pelaksanaan tahapan secara optimal. Oke. Oleh karena itu, kita mengusulkan penataan jadwal rekrutmen penyelenggara pemilu menjadi ada keserentakan rekrutmen. Di mana keserentakan rekrutmen itu tidak mengganggu tahapan. Jadi di luar siklus tahapan. Oke. Kan logikanya gini, pemilu itu adalah sebuah siklus. Oke. Dia diawali dengan, ini saya nggak enak nih ngomong sama dosen politik yang ketua ini juga gitu ya. Yang terkenal itu. Yang terkenal itu gitu ya. Pre-election. Pre-election, electoral period sama post-electoral period, post-election. Jadi, pra periode electoral dan pasca periode electoral. Jadi, nah di, mestinya kan di periode electoral ini kita tuh sudah selesai soal petugas dan segala perintilan rekrutmennya gitu. Jadi, mereka sudah in place. Ya. Sudah berada dalam posisinya sebagai penyelenggara pemilu. Maka yang baik itu adalah selesai ketika dilakukan evaluasi berarti pos ya, pasca. Pasca pemilu kan akan menuju siklus berikutnya, pemilu berikutnya. Nah, pra itulah yang dimanfaatkan untuk rekrutmen. Jadi, selesai mereka menyelenggarakan tahapan, mereka melakukan evaluasi, review, kajian, kemudian menyusun rekomendasi perbaikan untuk pembuat undang-undang, setelah itu mereka kemudian dilakukan seleksi. Selesai seleksi bisa dilakukan orientasi tugas, pelatihan, penguatan kapasitas, dan ketika masuk tahapan pemilu mereka siap gitu, ready gitu ya. Ya, harusnya para masa-masa sekarang. Masa-masa sekarang. Tapi kan dengan sebaran berserakannya rekrutmen, ada yang berakhir Februari 2024, ada yang berakhir bahkan bulan April 2024, ada yang November, itu agak sulit. Maka kalau saya, bahkan teman-teman perlu DEM juga dalam pemahaman yang sama, ya sudah lah diperpanjang saja. Tentu dengan kontrol dari publik terutama terhadap mereka yang tidak berintegritas. Jadi, jangan sampai ini juga jadi cek kosong. Orang yang jelas-jelas misalnya punya perilaku tidak sejalan dengan etika penyelenggara pemilu dibiarkan melenggang. Kan kita ingin mengambil insentif, mereka sudah dilatih oleh pemilu 2019. Insentif pengetahuan, pengalaman itu bermanfaat untuk 2024. Jadi, perpanjang saja, kalau ada yang memang dengan bukti yang tidak terbantahkan, tidak berintegritas, kan ada DKPP, ada pengendalian internal oleh KPU. Nah, perpanjang misal sampai akhir tahapan pilkada 2024, evaluasi untuk memberikan masukan perbaikan. Pertengahan misalnya Juni, Juli, begitu ya, mulai proses seleksi di 2025. Tetapi, kalau desain pemilu kita masih macam pemilu borongan seperti sekarang, Mas NHS, Pilek Pilpres di tahun yang sama, pilkada di tahun yang sama, saya tidak mendukung desain itu ya. Tapi, seandainya, kalau semua pembuat undang-undang itu tidak mau mengubah desain itu, saya setuju kalau penyelenggara itu tidak perlu dipermanenkan 5 tahun pada level kabupaten, kota. Dan kalau provinsi mungkin kita masih bisa mendebatkan ya, karena ini terkait dengan instrumen, pemeliharaan kantor, sumber daya dan lain sebagainya. Tapi kabupaten, kota terlalu mahal kita dan terlalu boros mempertahankan masa jabatan 5 tahun untuk agenda elektoral satu kali dalam satu tahun selama 5 tahun. Itu perdebatan lama itu. Dan ini mestinya teman-teman tidak usah baper gitu ya. Banyak yang kemudian merasa ini serangan terhadap institusi, terhadap personal. Ini kita bicara soal mencarikan desain yang betul-betul terbaik untuk demokrasi kita. Saya setuju, karena cost and benefit-nya juga harus dihitung ya. Nah, CBA ini, cost benefit analysis yang tidak banyak mau diterima secara objektif oleh teman-teman. Kan pemeluh itu kan bagian dari sistem lain, sistem pernegara, sistem perperintahan. Satu aspek yang juga harus dihitung. Kalau memang bisa diefisiensikan, kenapa enggak? Betul. Hal-hal yang memang enggak bisa dikompromosikan lah ya sudah lah. Karena membangun politik, membangun ideologi memang costnya tinggi. Karena itu bagian dari konsep elektoral, investasi. Dan bahasanya itu, don't give price tag on demokrasi. Jangan kasih label harga untuk demokrasi. Tapi bukan berarti juga jadi boros kan? Iya, jadi semau maunya. Betul, betul. Makanya disitu perspektif para penyelenggara juga harus agak luas. Betul. Karena yang bayari pemilu, pajak rakyat. Betul. Betul. Nah, itu tadi saya agak setuju mbak. Soal diserentakkan untuk setarnya jabatan. Tapi bukankah itu juga akan mengancang misalnya kesenambungan. Kalau pedul, pedul semua. Pedul contoh ya. Masih itu kan orang Aceh, orang Plembang, orang Jakarta tadi. Saya harus jelaskan di pedul itu masnya dibeginikan semua. Lalu serentak bekerja. Iya kan? Itu kan berarti ada, bisa jadi ada problem kesenambungan. Iya. Memang ada gagasan soal stagger ya. Stagger misalnya seleksinya itu dibagi dua gitu. Tiga, empat, kalau yang tujuh, atau dua, tiga. Tapi itu akan satu sisi dampaknya juga yang akan terasa mas NAS. Pola kompetisi itu akan sangat menjadi kompetitif. Dan biasanya itu cenderung kompetisi di proses rekrutmen melahirkan ekses yang kurang baik juga. Tetapi justru, kenapa kita harus tata dia di luar masa tahapan supaya apa? Supaya ada fase internalisasi kapasitas di lembaga. Kan sekarang KPU Bawaslu sudah punya istilahnya seperti litbang, pusat pelatihan. Puslitbang, diklat. Yang panjang itu ya. Sekolahnya. Saya selalu keselio tuh kalau nyebut itu. Puslitbang, diklat. Saya perlu dua bulan untuk menghapalkannya. Saya ini karena ada acara ini jadi hafal puslitbang diklat. Nah, di fase ketika belum masuk tahapan, disitulah dituntaskan. Pengenalan regulasi, pengenalan organisasi, iklim kerja. Istilahnya itu pengkondisian, membangun ekosistem kolektif, kolegial. Jadi orang itu tidak langsung baru diterima jadi tentara langsung dilempar medan perang gitu. Satu lagi Mbak Dini. Anda misalnya, kalau di Senat Amerika sepertiga. Kalau jadi kesinambungan dapat supaya nggak bedol desa tadi, di saat bersamaan juga ada refresh. Gimana menurut Mbak? Ya, sistem stagger itu ya. Tapi Senat itu kan posisinya mereka satu depil, satu wakil. Jadi kalau pun ada sistem stagger, jumlah Senat itu kan banyak gitu. Sementara kalau penyelenggara pemilu kan 75. Nah, dibagihnya pun sangat sempit gitu. Nah, karena KPU Bawaslu itu kolektif-kolegial, membangun tim kolektif sejak awal juga ada bagusnya. Tinggal memang tadi keserentakannya itu tidak mengganggu proses tahapan. Jadi disitulah kemudian ada ruang untuk membangun konsolidasi lembaga. Ada ruang untuk membangun kapasitas lembaga bersama-sama. Selain kemudian kan kita punya instrumen yang selalu melekat, namanya sekretariat. Kalau saya sih tidak terlalu khawatir kalau misalnya dia direkrut bersamaan, sepanjang kita bisa memastikan reformasi di sekretariat KPU Bawaslu itu juga berjalan. Ya, jangan sampai misalnya pendekatannya itu kaum ansor dan kaum muhajirin. Yang satu merasa punya rumah, yang satu dianggap selalu tamu. Satu kos, satu... Yang punya rumah. Yang punya rumah, Hindu Semang. Betul. Tapi begini Mbak Titi, saya setuju, saya mau katakan itu ya, Mbak Titi sudah sampaikan. Sekretariat Jenderal maupun sekretariat di level bawah, provinsi hingga ke bawah, atau apapun nama istilahnya sekarang, itu kan sebenarnya bisa jadi alternatif. Betul. Untuk mengurangi kemungkinan. Iya. Walaupun, kan pasti akan lu, saya bukan policy maker. Saya coba supporting unit. Tapi kan sebenarnya, jangan anggap remeh juga sekretariat. Apalagi mereka banyak yang alumnus, magister, tata kelola, pemilu. Memang di situ studinya, di situ hidup kerjanya. Betul. Iya. Betul. Saya kira itu, saya yakin kan juga ke mahasiswa saya. Anda harus ambil alih dalam situasi begitu. Atau di drop dari atasnya. Iya. Nah sedangkan atasnya belum tentu juga. Masih AMG. Belum AMG gitu. Iya. Nah itu yang saya kira harus diperkuat. Makanya, sekjen KPU, sekjen Bawaslu, harus indahkan soal itu. Iya. Memperkuat kapasitas para jajaran di bawahnya. Betul. Betul. Karena, ya udahlah kalau Anda secara takabur, menganggap bahwa itu rumahnya. Yang lain itu kos-kosan. Iya, iya. Sudah wujudkan bahwa itu rumah Anda bisa jaga dengan baik. Dengan berintegritas. Iya. Satu lagi saya yang Mbak Titi harus punya kegambarkan kepada halanya begini. Yang saya khawatirkan, saya pernah alami waktu di Ketua Bawaslu, tahu bahwa pergantian itu tidak memungkinkan. Pertahanan ini. Pertahanan ini tidak jadi. Iya. Sedangkan dia harus diganti. Iya. Mengalami demotivasi. Iya. Demotivasi ya. Demotivasi. Betul. Saat yang paling ringan, sepele, dia susah dikontak. Iya. Bayangkanlah kalau itu adalah plenum penetapan hasil. Iya. Apa yang Mbak Titi bayangkan? Itu terjadi kalau proses rekrutmennya masih berserakan. Contoh nggak usah jauh-jauh, ada di satu daerah, dia ketua divisi data. Berarti kan menangani data pemilih. Ternyata ketika proses seleksi berjalan, tidak lulus CAT. Tes yang tertulis. Akhirnya data dia simpan sendiri begitu ya. Apalagi pada waktu itu masih ada kendala teknologi semua kan belum semaksimal sekarang dan tersentralisasi seperti sekarang. Akhirnya kelimpungan. Akhirnya menjadi problem data di daerah itu. Nah itulah bahayanya kalau penggantian komisioner itu dilakukan di tengah tahapan. Walaupun orang mengatakan ini kan organisasi modern, ada sekretariat, ada apa. Kita jangan berorientasi hanya pada Imam Bonjol dan Tamrin. Tapi kita harus melihat realita ke Indonesiaan kita. Pengalaman-pengalaman di lapangan harus jadi pelajaran. Betul. Kalau begitu bagaimana? Sekjen, dua-dua sekjen memastikan bahwa proses. Pergantian itu, peralihan itu berjalan secara sewajarnya. Betul. Misalnya, kalau petugas datin, dividi datin misalnya. Kalau dia memegang basement, ya harus kemudian diakalihkan. Harus ada backup. Tidak hanya satu orang. Betul. Negara kan tidak mungkin. Itu yang namanya manajemen risiko. Ini yang sering kita tuh nggak hitung. Elektoral risk management. Saya, saya dua minggu kursus. Tidak hanya gara-gara ingin tahu mbak. Iya. Kemudian kan muncul elektoral risk management. Itu bagus banget. Saya kasih saran kebawas lu. Kalau IKP kurang lengkap. Iya. Tanpa ada elektoral risk management. Betul. Apalagi mbak Titi menerjemahkan dari idea kan. Iya. Apa idea ya bener ya? Betul. Dari idea. toolsnya. IRM tools. IRM tools. Iya. Yang benar-benar canggih. Kita bisa kembangan itu. Betul. Termasuk proses-proses itu. Ada internal faktor. Ada external faktor. Ada external faktor. Betul. Bahkan hukum pun bisa jadi kontributor terhadap risiko. Untuk. Yang seperti kita hadapi sekarang nih. Untuk Indonesia. Dengan kondisi objektif. Iya. Bergunung-gunung. Bengarai-ngarai. Betul. Cuaca sewaktu-waktu berubah. Betul. Gunung bisa meletus kapan aja. Betul. Memperantakan semua persiapan. Betul. Ini logistik mau di drop. Di sanggir talau. Iya. Tiba-tiba cuaca begitu mau merambat. Ke dermaga. Betul. Tata laut. Betul. Papua. Iya. Tiba-tiba angin dan semacam. Itu kontingensi penuh. Betul mas. Hasil dari. Electoral risk management. Toursnya sudah ada. Tinggal di kemudian sesuai konteksualisasi. Untuk Indonesia. Sesuaikan. Sesuaikan. Itu kondisi objektif. Kondisi subjektif. Iya. Hawanya itu sekarang. Hubungan antar kelompok masyarakat. Apalagi berarti tidak dijelaskan dengan sangat baik soal pembelahan masyarakat. Setiap orang punya faktor subjektif. Iya. Yang mewakili kepentingan. Primordialisme dan selamat juga. Iya. Karena memang saya meyakini sejak lama bahwa problem elektoral Indonesia sebagian besar dipindih bukan problem elektoral. Tapi justru non elektoral. Iya. Iya. Dan itu kekayaan tersendiri buat kita sebagai pemilik bangsa negara ini Mbak Titi. Iya. Iya kan? Betul. Kalau begitu penyelenggaran juga setara. Iya. Sekurang-kurangnya mampu mengimbangi terhadap kompleksitas persoalan. Iya betul. Apakah harus jadi malaikat kan? Beba repot. Tetapi sekurang-kurangnya. Betul. Kita kan belajar pengalaman. Iya betul. Satu lagi Mbak Titi. Aku tuh bingung nih. Pemilu 1999 eksperimen pertama. Iya. Pemilu eksperimen pertama setelah order baru. Iya. Setelah rundunan. Di era reformasi. Reformasi. Order baru jatuh. Pemilu 2004 eksperimen. Pemilu langsung. Karena ada presiden. Ada presiden. Iya. Eksperimen pertama undang-undang dasar. Iya. Betul. Pemilu 2009 eksperimen. Iya. Setelah Mbak Panwaslu yang Mbak Titi tahu. Iya. Di eksternal audit kan. Dari internal audit kan. Iya. Mbak Titi penyaksa secara. Dari perjalanan itu. Iya. 2014 dengan format agak lega. Iya. Tetapi memang simpulnya ada di 2014. Iya. Karena agak berbeda. Iya. Lalu sembari itu tapi pelkadanya eksperimen lagi. 2019. Saya berpikir akan berakhir. Iya. Eksperimen ini. Rupanya enggak juga. Iya. Ada eksperimen baru yang menantang. Iya. Lebih dari yang kita sebut sebagai kompleks dan segala macam. yang optimis. Yang campur aduk padi ya. Campur aduk. Terulang lagi. Jadi kapan sih sebenarnya kita itu akan menikmati pemilu yang betul-betul. Gimana Pak Titi? Iya. Kalau kita lihat kan kita beneran pemilu. Kalau kita boleh bilang beneran pemilu setelah 32 tahun order baru. Ya mungkin tahun 71 setelah pemilu 55 kita berusaha untuk menemukan formula yang pas ya. Tapi kan makin bergeser 77, 82 dan seterusnya. Kemudian era reformasi. Ya usia kita juga sebenarnya masih muda begitu. Nah kita masih memformula menemukan bagaimana mencarikan format yang cocok. Bukan yang ideal. Karena kalau yang ideal itu tidak akan pernah ketemu yang ideal. Nah format yang cocok dengan ya tadi dari sisi anatomi negara saja. Ini kan luar biasa Indonesia. Iya. Saya saja menganggap kalau saya ditanya misalnya sama teman-teman dari luar. Apa sih yang paling kamu banggakan dari Indonesia? Karena Indonesia masih menjadi satu kesatuan unitary negara Indonesia hari ini. Bisa dibayangkan tidak 17 ribu pulau, ratusan suku bangsa, bahasa berbeda, agama. Tapi kami masih menjadi satu unitary kesatuan. Dan itu kan luar biasa. Tapi kan dia membawa implikasi persoalan juga terkait dengan pemilu kita. Nah problemnya adalah kita kan sebenarnya evaluasi itu jalan gitu. Tapi antara evaluasi tuntutan untuk reformasi itu tidak bertemu dengan kebijakan yang dibuat. Jadi ada diskonektivitas antara apa yang menjadi kebutuhan untuk perbaikan dengan produk dari legislasi yang mestinya menjawab perbaikan itu. Iya. Jadi setelah 20-24 begitu banyak yang tidak memuaskan. Misalnya oleh pembentukan undang-undang. Karena yang menentukan adalah pembentukan undang-undang. Lalu ditarik lagi. Lalu kan eksperimen lagi. Eksperimen lagi. Kita tidak pernah. Sebenarnya kalau eksperimen, tapi tadi manajemen risikonya dihitung dengan serius, dipersiapkan dengan baik, tidak injuri time. Kan yang betul agak bikin pengenes di dada itu yang sekali lagi menambah keironian pemilu kita di 2019. Tahapan 17 Agustus 2017 dimulai untuk pemilu 2019. Undang-undang baru ditandatangani menjadi sah sebagai undang-undang 16 Agustus. Sehari sebelum tahapan pemilu dimulai. Itu kan yang kemudian mendistorsi ya. Bagi saya sih eksperimen oke. Karena hal-hal baru harus dimulai dari perobosan inovasi. Problemnya adalah tadi. Ketika eksperimen itu tidak ditopang oleh satu instrumen hukum yang baik. Yang kedua, kemudian waktu yang cukup untuk mengimplementasikan. Yang ketiga, penyelenggara atau personel yang memadai dengan kapasitas yang dipersiapkan baik. Yang keempat, ini juga jadi problem. Penegakan hukumnya masih tambal sulam. Jadi akhirnya eksperimen yang dibayangkan baik selalu menimbulkan problem baru. Dijawab dengan eksperimen yang juga mengandung problem baru lagi. Akhirnya terus begitu. Never ending. A never ending betul. Nah, kalau begitu. Kalau 4 titik. Gambarkan tadi. Sekilas dan saya kira sebagian besar saya sudah menangkap. Pemilu 2024. Begitu komplek. Betul. Belum kita dalami nanti soal transisi dari pemilu 2024 belum selesai. Maksudnya bilik, bilpresnya belum selesai. Lalu kita harus mulai dulu bilkadanya. Iya. Yang juga tidak kalah rumitnya. Iya. Tapi okelah. Kalau begitu kan bagaimana supaya mereka yang melaksanakan pemilu 2024 dalam drama yang sangat dramatis dan komplek itu bisa melakukan. Kembali kepada sosok. Kalau Mbak Titik bisa gambarkan sosok yang bagaimana. Supaya mampu merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengontrol, mengendalikan pemilu 2024. Kita butuh. Pemilu 2024 saya menyamakan antara pemilu bilpres, bilet, dan bilkada ya. Bagi saya bilkada juga pemilu. Ya gimana? Yang kita butuhkan adalah penyelenggara pemilu yang komitmennya melampaui komitmen sekedar. Yang punya komitmen melampaui sekedar sebagai anggota KPU atau bawah selu. Tapi komitmennya istilahnya ya komitmen pada level komitmen kenegaraan begitu. Dan punya komitmen berdemokrasi yang utuh. Karena kalau dia punya komitmen berdemokrasi yang utuh. Dia akan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi itu ketika dia menjadi penyelenggara pemilu. Tidak melihat pemilu itu hanya sebagai pemiluan sih. Tetapi pemilu yang menjadi unsur dari praktik demokrasi. Maksudnya bukan keledai bawah kitab tadi. Nah bukan keledai bawah kitab. Jadi kalau ini agak susah ya mengkonstruksinya. Itu kualitati banget. Tapi bukan penyelenggara pemilu yang sekedar menjadi penyelenggara pemilu untuk menjadi tukang. Tapi dia adalah arsitek demokrasi. Di mana komitmennya melampaui komitmen untuk menyelenggarakan pemilu. Tapi betul-betul sebagai orang yang masuk ke dalam ekosistem pemilu. Karena dia berkomitmen untuk menjaga demokrasi Indonesia yang sehat. Maka dengan demikian dia akan terus berpikir. Untuk menemukan strategi, inovasi, terobosan yang membuat pemilu itu jadi lebih baik. Karena kalau sekedar untuk menjadi penyelenggara pemilu, prestise. Ngasal. Ngasal. Kata Bang Rizal Ramli. Ngasal. Kan penyelenggara pemilu itu KPU Bawaslu apalagi RI prestisenya. Bayangkan presiden dia yang tanda tangan. Kalau jadi Bawaslu dia yang menyatakan kalau ada sengketa pencalonan berhak maju atau enggak gitu ya. Itu kan luar biasa. Jadi sirkulasi elit itu sebagian ada pada pundak dia. Nah tapi kalau sekedar untuk prestise menjadi bagian dari pusaran politik elit. Ya itu tidak akan berkontribusi apa-apa. Karena harusnya harus berkelas. Betul. Ya. Komitmen demokrasinya itu komitmen lahir batin. Apa boleh buat? Ya. Harapannya dia harus jadi malaikat. Ya. Malaikat yang sebenarnya bisa dijangkau. Ya. Tetapi saya lihat begini juga. Di 2024 orang yang teknis harus paham. Ya. Makanya saya beberapa kali di webinar berkampanye. Anda itu cukup saja kapasitas dan integritas. Ya. Ya. Untuk seluruh hal tadi. Kompetens. Ya. Kompetensi itu ada tiga variabel. Pertama. Skills. Jadi orang paham banget. Yang kedua. Leadership. Leadership. Managerial dia juga paham. Ya. Yang ketiga. Sosio cultural juga paham. Ya. Itu saja. Ya. Kalau mengharapkan lebih besar. Ya. Ya tidak mungkin ya. Orang sempurna ya. Ya. Karena semua orang pasti tidak ada yang sempurna. Tetapi itu saja ikuti. Ditambah. Mau mendengarkan bagaimana logistik bisa dipelola. Ya. Kondisi objektif. Kondisi subjektif. Negara ini. Ya. Terakhir Mbak Titik. Mbak Titik tidak coba. Untuk. Untuk terlibat dalam tempat yang paling mulia. Kan sudah pernah. Tahun 1999. Walaupun itu bagian dari kesempatan yang diberikan. Kesempatan yang diberikan oleh negara ya. Bukan sesuatu yang. Saya itu. Men challenge diri saya untuk daftar. Tapi. Istilahnya itu. Award lah. Kalau boleh disebut. Award dari negara gitu. Karena di masa transisi. Mahasiswa boleh jadi panwas. Terus saya juga kan. Menjadi bagian dari keluarga besarnya. Mas NHS. Waktu Ketua Bawaslu. Tapi saya kira. Mbak Titik. Harus. Harus. Merasa terpanggil buat. Menggambar 20-24 yang. Diskusi ini banyak. Banyak yang kita diskusikan. Tetapi. Belum tentu juga. Sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh banyak orang. Iya. Tetapi saya. Berharap Mbak Titik. Sebagaimana yang sudah dilakukan. Punya. Peran yang. Signifikan. Untuk memperbaiki keadaan. Yang keadaan itu. Itu. Tidak mudah untuk. Di tangannya oleh orang. Thank you Mbak Titik. Terima kasih. Mungkin terakhir ya Mas ya. Ah. Silahkan. Dimanapun kita berada. Ya. Bagi saya sih. Yang mahal itu. Menjadi manusia merdeka ya. Tentu. Sebagai manusia merdeka. Kita juga tidak boleh merampas kemerdekaan orang lain. Jangan sampai hanya karena jabatan. Kita kehilangan kemerdekaan kita itu. Nah bagi siapapun yang mau masuk ke institusi. Apapun. Ya. Hargailah. Apresiasilah diri kita. Untuk tetap menjaga kemerdekaan kita. Itu. Itu aja sih pesennya. Tapi memang. Mbak Titik sudah. Sudah kontributi banget. Untuk men-setup beberapa pengaturan. Yang pengaturan itu tidak mudah. Ya. Untuk dilakukan. Bukan busy oleh sembarang orang. Betul. Ya. Sebagai penghargaan itulah. Saya senang. Kalau Mbak Titik. Ada diskusi ini. Gitu ya. Oke. Thank you Mbak Titik. Salam buat keluarga. Terima kasih. Selalu sehat. Terjaga. Kesehatan. Terutama dari Covid. Ya. Insya Allah kita akan selalu lagi di kesempatan berikutnya. Amin. Amin. Thank you. Sobat. Senang betul saya dengan Mbak Titik ini. Karena. Saya tahu sepak terjangnya. Hal-hal yang mungkin orang lain juga tidak tahu. Saya akan. Saya telah tahu. Dan memang. Excellent banget. Di soal kepemiluan. Dia yang membawa juga nama bangsa dan negara dalam forum-forum internasional. Di sejumlah hal yang telah dilakukannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.